Varian baru yang persilangan antara varian Delta dan Omicron itu nih Bu Boleh dijelaskan nggak sih Bu, apa sih Delta Kron ini dan bagaimana bahayanya? Iya, jadi ini ditemukan ya pada orang dari hasil sampel yang positif Itu ditemukan ada mutasi, persilangan mutasi yang terjadi Di mana ditemukan mutasi itu pada protein spike itu didapatkan mutasi dari Delta Dan pada protein yang non-spesifik itu ada protein Omicron Jadi diperkirakan bahwa kombinasi dari Omicron dan Delta yang ada pada satu virus Nah, WHO sendiri ini belum mengkategorikan ya sebagai varian of concern Sementara CDC Eropa itu mengkategorikan sebagai varian under monitoring ya Jadi karena masih harus dimonitor Dua negara yang melaporkan kasus ini walaupun jumlahnya masih sangat kecil Itu adalah Inggris dan Perancis Tapi saat ini sudah ada tiga lagi negara Denmark, Jerman, dan Belanda yang melaporkan kasus ini Nah, sampai saat ini karena kasusnya masih sangat sedikit yang dilaporkan Kita belum bisa melihat apakah ada dampak epidemiologinya Artinya apakah ini lebih cepat menular ya karena kita tahu kan Omicron lebih cepat menular ya Bahkan BA2 itu jauh lebih cepat menular Nah, Delta Kron ini BA1 ya variannya Nah, apakah meningkatkan tingkat keparahan seperti pada Delta? Karena kita tahu Delta kan menyebabkan tingkat keparahan ya terhadap kasus-kasus Nah, apakah kemudian ini bisa kemudian mengelabui vaksin atau imunitas jauh lebih pintar daripada Omicron Ini juga belum tahu Serta dampak misalnya terhadap pengobatan atau diagnostik ya sampai saat ini belum cukup informasi Makanya oleh karena itu masih dikategorikan sebagai varian under monitoring terutama di Eropa Karena tadi kan sebagian besar itu ditemukannya di daerah tanpa Eropa Medcom.id, a part of Media Group Network